Awak muku ruikulo, bukyo mangan sengakeh Oh my god! Suka sebel sih, kalau ada yang ngomong Badanmu kok segitu-segitu aja Kalau makan, jangan pilih-pilih Makan yang banyak, biar gak kayak lidi Padahal, makan udah porci kuli Rajin ngemil, rajin konsumsi susu Suplemen, vitamin, pokoknya apapun dimakan deh Sudah berusaha ini dan itu, tapi tetep aja berat badan gak mau naik Makan banyak gak gemuk, makan dikit Eh, malah tambah kurus Ada gak sih yang sama kayak aku? Heiho, sahabat Masta Jumpa lagi di Masta Bahas Kesehatan, episode ke-6 Banyak orang merasa sulit menaikkan berat badan Hal ini terkadang membuat mereka sedih Sebab akan banyak orang yang mengecap mereka Kurang gisilah, cacinganlah, dan lain-lain Namun sebenarnya, hal ini ada sisi positifnya loh Bagaimana tidak, di saat ada beberapa orang yang menahan untuk makan karena takut gemuk Namun, kamu bisa makan dengan senang hati tanpa takut terlihat gemuk Ada beberapa faktor yang memungkinkan mengapa seseorang yang banyak makan namun susah gemuk Faktor Genetik atau Keturunan Ini adalah faktor yang paling banyak terjadi Ketika kamu merasa mengalami masalah yang sama Makan, 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 dan banyak makan namun sulit menaikkan berat badan Coba deh, lihat anggota keluarga lain Ibu, ayah, adik, kakak, atau mungkin kakak dan nenek Apabila mereka memiliki keluhan yang sama Maka kemungkinan kondisi ini memang karena faktor keturunan Faktor genetik tersebut sangat mempengaruhi tubuh seseorang Dalam merespon makanan yang masuk ke dalam tubuh Biasanya, mereka memiliki metabolisme di tubuh yang berlangsung lebih cepat Meski kamu tidak mengidap penyakit apapun dan mengonsumsi banyak makanan Tubuh tetap kurus sebab makanan tersebut cepat terolah Sering beraktivitas fisik Coba kita lihat para atlet dan dancer Sebagian besar dari mereka memiliki tubuh yang ramping Walaupun memiliki porsi makan yang besar Mereka cenderung susah gemuk Hal ini dikarenakan banyaknya aktivitas mereka Mereka rutin berolahraga Atau melakukan aktivitas yang bisa dibilang berat Seorang atlet dan dancer profesional Bisa melakukan pelatihan selama berjam-jam setiap harinya Oleh karena itu, jangan kaget Jika badan mereka tetap ramping walaupun banyak makan Sebab jumlah kalori yang masuk seimbang dengan kalori yang keluar Hal ini mungkin saja terjadi pada dirimu Stres yang berkepanjangan Tidak hanya soal fisik, masalah mental juga bisa membuat seseorang yang banyak makan Susah menaikkan berat badan Pada sebagian orang yang mengalami stres Napsu makan mereka akan terganggu Alhasil mereka tidak makan Dan badan menjadi lebih kurus dan tidak berdaya Oleh sebab itu, jika terdapat masalah yang menjadi beban pikiran Tak ada salahnya jika kamu menyelesaikannya Dengan berkonsultasi dengan keluarga atau psikolog untuk mencari jalan keluarnya Gaya hidup yang kurang sehat Jangan terlalu fokus dengan banyaknya makanan yang kamu konsumsi Namun, perhatikan juga gaya hidupmu Apakah sudah bisa dinilai kaya hidup sehat Suka begadang Makan makanan instan Merokok Tanpa disadari, kebiasaan-kebiasaan buruk ini Akan menyebabkan metabolisme tubuh tidak berjalan dengan baik Terutama dalam penyerapan nutrisi Nah, bisa saja nih Kamu termasuk kekurangan gizi Jadi, jika kamu makan banyak Tapi berat badan malah turun Itu bisa terjadi karena penyerapan nutrisi oleh tubuh kurang baik Banyak mengonsumsi alkohol dapat menyebabkan sulit untuk gemuk Sebab Alkohol yang masuk ke tubuh akan dicarna Dan diserap oleh darah untuk diedarkan ke seluruh organ Yang pada akhirnya akan menekan sistem sarap Dalam jumlah kecil, alkohol bisa menghasilkan efek tenang Namun, berbeda dengan jumlah yang besar Jika kamu berniat untuk mengemukkan badan Mengonsumsi banyak alkohol adalah salah satu hal yang perlu dihindari Hiperteriodismo Ketika kamu sudah banyak makan Tapi tetap kurus Bisa jadi hal ini menandakan adanya gangguan kelenjar tiroid Penyakit ini yang muncul saat kelenjar tiroid Atau getah bening di dalam tubuh Terlalu aktif untuk memproduksi hormon tiroksin Kelebihan hormon tiroksin Akan membuat metabolisme tubuh berjalan lebih cepat Nah, uniknya Kondisi ini justru akan membuat napsu makan pengidapnya meningkat Namun, karena di saat yang bersamaan Metabolisme juga berlangsung cepat Maka berat badan akan sulit untuk naik Selain susah gemuk Gejala lain dari penyakit ini antara lain Detak jantung yang tidak teratur Sering cemas dan tegang Tangan dan jari yang tremor Sering buang air Perubahan pola menstruasi pada wanita Pembengkakan di leher Otot menjadi lemah Berat badan turun padahal tidak sedang diet Tuberkulosis atau TBC Penyakit infeksi paru-paru ini Juga merupakan penyebab orang kurus tidak bisa gemuk Saat tubuh terinfeksi bakteri tuberkulosis Metabolisme tubuh akan meningkat Untuk melawan infeksi tersebut Sehingga, walaupun penderita banyak makan Tapi tetap kurus Gejala TBC lainnya adalah Batuk berdahak lama Lebih dari 2 minggu Keringat malam Dan sesak nafas Diabetes tipe 1 Ini merupakan salah satu penyakit autoimun Di mana sistem imun menghancurkan sel beta pankreas Sel penghasil hormon insulin Insulin berperan penting dalam proses metabolisme glukosa Jika hormon insulin tidak ada Atau hanya sedikit Tubuh tidak dapat menyerap glukosa Oleh karena itu Jika penyakit diabetes tipe 1 Tidak dikontrol dengan benar Maka akan menyebabkan glukosa darah meningkat Dan dikeluarkan melalui urin Kondisi itu akan membuat penderitanya Sulit gemuk meskipun banyak makan Baik, jadi itu adalah beberapa hal Yang bisa menyebabkan seseorang sulit Menaikan berat badan Seperti judulnya Ini hanyalah kemungkinan Dan masih ada banyak hal Yang bisa menyebabkan Berat badan seseorang sulit naik Untuk mengetahui sebab pastinya Kamu bisa memeriksakan diri pada profesional dokter Untuk mendapat penanganan yang tepat Sekian video dari Masta Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video